Intro Sahabat kece, dua wakil Indonesia yang merangkak dari babak kualifikasi Akhirnya sukses melaju ke babak utama, Badminton Asia Championships 2022 Iya, dua tunggal putri Indonesia yang mengikuti kejuaraan Asia 2022 melalui babak kualifikasi Akhirnya dinyatakan lolos ke babak utama, usai memenangkan dua laga babak kualifikasi Mereka adalah Stefani Wijaya dan Komang Ayu Cahyadewi Stefani Wijaya berhasil menang mudah di laga pertama dengan menghadapi wakil Maladewa Fatimah & Abdul Razak 214-218 Sementara di laga kedua atau penentuan untuk lolos ke babak utama Stefani Wijaya berhasil mengkandaskan wakil tuan rumah Janel Anne Andres dari Filipina 2110-218 Sementara satu wakil lainnya yakni Komang Ayu Cahyadewi Dengan mengalahkan wakil tuan rumah Filipina The Guzman Michaela Joy 2523-218 Sementara di babak penentuan, Komang berhasil mengalahkan wakil Malaysia Misha Maud Khairul 2118-219 Ya, kemenangan keduanya di babak kualifikasi mengantarkan Stefani Wijaya dan Komang Ayu Cahyadewi Melaju ke babak utama kejuaraan Asia 2022 Namun, lawan yang tak mudah siap mereka hadapi Di babak 32 besar badminton Asia Championships 2022 Ya, Stefani Wijaya akan menghadapi wakil tangguh dari Korea Selatan yakni An Seang Sementara di babak 32 besar lainnya, Komang Ayu Cahyadewi akan menghadapi wakil China Han Yu Yang merupakan rival dari Gregoria Mariska sejak level junior Ya, semoga dengan menghadapi para unggulan dan pemain-pemain yang memiliki skill bagus ini Stefani dan Komang mampu bermain nothing to lose dan menunjukkan bakat terbaiknya di kejuaraan Asia 2022 ini Sementara itu selain mereka, beberapa pemain Indonesia juga akan memulai pertandingan pada hari Selasa 26 April Yakni pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana Dengan menghadapi wakil Jepang Akira Koga dan Taichi Saito, Rinav dan Pita Menghadapi unggulan enam dari Hong Kong, Tang Chunman dan Sehing Sweat Kemudian pasangan Fajarian unggulan empat akan menghadapi wakil India, MR Arjun dan Drup Kapila Praven melatih unggulan empat ganda campuran akan menghadapi wakil India, Venkat, G Prasad dan Juhi Dewangan Kemudian ganda campuran Reha Navalkus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino Ya, sesuai jadwal, pada hari pertama kejuaraan Asia 2022 akan mempertandingkan babak kualifikasi dari Tunggal Putra, Tunggal Putri dan Ganda Putri Sementara babak utama sendiri akan mempertandingkan sektor ganda campuran dan ganda putra Dan pada hari Rabu besok 27 April akan mempertandingkan babak pertama atau 32 besar di sektor Tunggal Putra, Tunggal Putri dan Ganda Putri PEMBICARA 1